Aksesoris yang satu ini bener-bener keren banget deh. Selamat datang kembali di Buka Paket dan kita kedatangan paket baru lagi. Langsung aja kita buka paketnya. Dan di dalam ada sebuah speaker bluetooth super keren bernama Diffume Timebox Evo. Yang bikin keren adalah speaker ini punya layar display pixel yang bisa menampilkan banyak hal. Apa aja? Kita lihat dulu boxnya. Di depan box ada ilustrasinya, dan di sekitar box juga ada banyak fitur-fiturnya yang tertulis. Di bagian belakang ada spesifikasi singkat. Oke, langsung aja yuk kita buka boxnya. Kalau kita buka akan ada box lagi, dan di dalamnya ada buku manual, kabel USB-C, dan speaker Timebox Evo-nya. Seperti ini bentuknya, kotak dengan layar di depan. Layarnya terbuat dari plastik, jadi harus hati-hati karena bisa beset. Kalau dipegang, speaker ini rasanya enak ya. Sisi sampingnya terbuat dari karet dengan tekstur halus yang sepertinya awet. Di belakang ada speaker sekaligus port USB-C untuk charging. Sementara itu, di sisi samping speaker ada logo Diffume dan tombol power di sisi lainnya. Di bagian atas ada tombol-tombol kontrol. Sekarang mari kita coba langsung nyalain dengan menahan tombol power di samping. Layar akan menyala dan akan terdengar suara. Nah, muncul gambar jam. Gambarnya bisa kita ganti-ganti pakai tombol matahari di atas ini. Lumayan banyak pilihannya, bisa kita pilih-pilih. Gambar-gambar yang ada dihasilkan oleh kotak-kotak LED yang ada di display-nya. Dan LED yang ada di dalam ini bagus banget. Kelihatan terang dari segala sisi, tapi juga halus nggak bikin pedih mata. Display-nya bisa diotak-atik kalau kita hubungkan ke aplikasi HP. Nah, sekarang kita coba buka HP dan cari aplikasi Diffume di Play Store atau App Store. Install Buka Login Terus pencet Add Device Nyalain Bluetooth Dan hubungkan. Nah, di sini langsung muncul banyak banget pilihan gambar yang bisa kalian pilih. Kita coba yang ini deh. Begitu diklik, display di layar speaker akan langsung berubah. Ada berbagai macam kategori yang bisa kalian pilih dan pilihannya ini nggak habis-habis. Bagus-bagus banget, apalagi yang ada di tab Expert. Hah? Sebanyak ini masih kurang. Tenang, kalian bisa desain sendiri gambar yang mau kalian display. Mau bikin gambar? Bisa. Mau nampilin tulisan? Bisa. Mau bikin animasi? Bisa juga. Kalian bisa mainin dan pake display-nya sesuka hati kalian. Mau dibuat nulis pesan untuk bantu jualan? Buat latihan bikin pixel art? Atau sekedar pajangan aja buat kalian nih, youtuber-youtuber? Itu semua bisa banget. Selain buat display pixel art, display speaker ini ternyata mempunyai cukup banyak kegunaan lain, seperti contohnya jam yang muncul di awal tadi. Nah, jam ini nggak cuma bisa nampilin waktu doang. Yuk, kita coba lihat di tab Channel. Ada banyak pilihan mode jam yang bisa kita pilih selain jam analog. Kita juga bisa nambahin display cuaca, suhu, dan juga hari plus tanggalnya. Ini berguna banget buat di media. Di tab Lighting, kita bisa pilih warna polos untuk ditampilkan di layar. Mirip seperti setting smart lamp. Ada juga warna anti nyamuk loh di sini. Beneran apa enggak nih? Nggak tahu ya. Anyway, ada hal berguna lain yang bisa ditampilkan di display ini, kalau kita coba ke tab Discover. Contohnya ini, nampilin notifikasi dari handphone. Lalu kita juga bisa bikin alarm. Terus bisa pakai stopwatch. Mengukur kebisingan. Terus, bentar-bentar-bentar. Main game? Iya, main game. Kita bisa mainin berbagai macam game pixel, kayak Tetris. Lalu ada mainan pantul-pantul bola ini. Dan masih banyak game lainnya. Selain game, sebenarnya masih banyak fitur lain yang bisa dipakai di display ini. Dan itu banyak banget. Jadi kalian bisa coba cari-cari sendiri. Nah, dari tadi kan kita udah bahas display. Sekarang, kita bahas sound yuk. Lagian ini kan speaker bluetooth. Langsung aja yuk kita coba puter lagu dari HP. Suaranya, ya biasa aja sih. Tapi termasuk yang bagus lah. Bassnya ada, suaranya juga gak pecah. Volume dan play-pause bisa kita atur dari tombol-tombol yang ada di atas. Yang menarik nih, speakernya ada di belakang. Jadi, kita gak bisa dapet suara direct dari speaker-nya. Mungkin kita bisa mengandalkan pantulan tembok untuk mendapatkan suara yang lebih oke. Yah, begitulah suaranya. Sepertinya memang bukan khusus dibuat untuk audio karena kelebihannya memang ada di display. Nah, ada satu lagi fitur yang ketinggalan nih. Kita bisa pura-pura nge-mix suara ala-ala DJ pake fitur mixer di tab discover. Seru juga, tapi agak gak guna sebenernya. Oh iya, hampir lupa nih. Kapasitas baterai di speaker ini ada 2500 mAh yang katanya sih tahan hingga 6 jam kalau buat muter musik. Tapi kalau sambil masang display pixel art kayak gini, bakal lebih boros sih. Jadi, saya sarankan pakenya sambil dicolok charger. Demikianlah unboxing dan review dari difum Timebox Evo. Intinya, poin kuat utama dari speaker ini adalah display-nya yang punya banyak banget fungsi yang bisa dipakai. Namun dari segi suara, emang bagus tapi gak bisa dibilang impresif banget. Apalagi kalau dibandingin sama speaker-speaker beneran yang fokus di suara untuk di harga segini. By the way, harga difum Timebox Evo ini adalah sekitar 46 dolar Amerika atau kalau dirupiahin sekitar 650 ribu. Tapi kalau saya cek di lapak lokal, banyak juga yang jual di harga 1 jutaan. Jika kalian tertarik, kalian bisa cek deskripsi video ini untuk link pembelian atau mencari tahu lebih lanjut di website resminya. Bagaimana pendapat kalian tentang speaker tadi? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali di Buka Paket.